Walu hidup sebuah jago mau rekomendasiin buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah, aman, cepat, dan terpercaya ada toko wendygg.com teman-teman disitu buat kalian yang lagi nyari kupon one patchman murah, jaminan murah kalian bisa langsung cek aja untuk lebih detailnya kalian cek di kolom deskripsi dan bukan cuman itu aja toko wendygg.com ini menyediakan juga banyak game-game pocher lainnya, kalian bisa cek sendiri untuk link resminya kalian bisa cek di kolom deskripsi Assalamualaikum malu malu hidup semua dan balik lagi di Jualan Pagami Channel agak jelas kalau benar tapi agak jelas channel ada di video kali ini gue akan review akun lagi teman-teman tentunya di game one patchman selanjutnya lagi teman-teman semuanya gue ucapin thank you banget dulu ya buat abang yang kali ini akun yang gue pake thank you banget dulu akun ini ini real ya ini real akun pemilik GeForce terkuat di servernya tapi katanya udah sempet digeser jadi top 2 teman-teman tadinya itu terkuat nomor 1 di server sekarang udah digeser katanya Mas Hultana jadi top 2 teman-teman ada di server berapa gue juga belum ngecek teman-teman ada di 547 server muda lagi sekuat apa kita lihat teman-teman nah ini isi akunnya teman-teman dan lu bisa lihat nickname-nya adalah aduh ini bukan sponsor ya Aqua teman-teman ya Aqua teman-teman ya disitu nickname-nya Aqua CP-nya sih yang tertulis 123 22 juta teman-teman tapi kita cek dulu untuk top up-nya ya biar gak salah wow F2P guys F2P lagi bro gila server muda F2P-nya ngeri-ngeri banget cuy nih kita lihatnya apakah bener pemilik G4 terkuat kita akan lihat kita masuk ke oke secara CP dia masuk di nomor 13 teman-teman ya secara CP dia di nomor 13 lu bisa lihat sendiri untuk karakter terkuat di nomor 1 saat ini gue record di nomor 1 G4 terkuat Israel punya F2P gila gak loh akun gila lagi cuy UR-nya cuman punya 1 nah ini bisa gak nih nahan nih G4 terkuat bisa gak nahan nih SSR Plus juga cuman punya 1 punya glory doang teman-teman ya untuk isi tasnya mungkin kalian bisa lihat sendiri gue gak tau nanti kalau di core oh tekan ya di core boros tuh G4 kepaki gak sih bro gue gak tau deh gue gak tau ya G4 kepake apa enggak di core boros tapi intinya semoga aja orang ini bisa bertahan nanti di core boros ya ini cuman ngarep core boros doang sih guys soalnya kalau lawan Suryu mah kagak kuat kocak udah pasti meninggo ya Suryu tuh aduh broken banget broken banget co ini emblemnya ini batunya tuh tabungan batunya pun gak ada 0 teman-teman tabungan batu ya itu 0 banget ya ini emblemnya lu bisa lihat sendiri 3 2 2 2 oh healing wind sama piercing swordnya belum kebuka teman-teman ya jadi belum bisa dibuka untuk kartu taktik kita akan cek dulu hero tidak bergerak dan tenak city nyala 1 monsternya cruel bruce ininya gak nyala berarti ini kayaknya emang monster side sih lihat aja dari bruce dan cruelnya jadi maksimalin cuy buat ke monster jadi ini kayaknya emang buat bukan buat sih orang ini kayaknya emang lagi khusus atau wabil khusus banget ngebuild monster ya flow bertahan untuk grapple high technya gak diaktifin tapi nyala 4 biji wow statistik high technya harusnya bagus banget espernya wow esper rapid agak unik esper rapid ya oke mungkin karena dia gak punya bump speed tapi harus punya gak sih kalau sonic limited v2 kali ya kali aja kita cek karena kita belum lihat juga eh tadi SSR plus dia gak punya kocak dia cuma punya sonic v1 eh ini v1 apa v2 sih oh ini v2 tapi belum b5 eh udah b5 udah b5 sih kok rapidnya di di expert ya oh gue gak tau guys udah 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 kita bahas aja langsung pusing palangkut cuy 1 2 3 4 5 6 mulai dari sini temen-temen nomor 6 nya cuy ya mulai dari sini gue gak tau dia pake apa enggak tapi gue penasaran sama genos deh coba liat genosnya ya dibuild kah talentnya sih pake sih dibuild kayaknya genosnya deh oh dibuild cuy tuh tuh ya emang belum diaktifin cuman dibuild eh equipnya nyala ada kok maksudnya tuh ini dari genosnya next kita pindah kesini gue gak tau core nya deep seeking apa si dokter genos nanti kita liat aja di arena temen-temen ini gak aktif andai kata jadiin core gue gak tau sih gue lebih milih ya lebih milih si dokter genos sih dibanding DSK ya kalau untuk core ya tuh attribute dari dokter genosnya lo bisa liat sendiri dia juga punya cilemperor kok ya cilemperor juga bagus kalau buat jadi core temen-temen bebas lah ini deep seeking nya temen-temen ya bintangnya oh ini server baru banget cuy masih sangat muda gak sih bro server balita guys ya balita tuh bayi di bawah 5 tahun ya batita bayi tidak ini apaan cuy gak tau gue panjang pokoknya gitu dah ini masih balita guys ya ini server balita temen-temen tuh dari deep seeking nya lo bisa liat sendiri next kita pindah ke sonic ini bump speed di akun ini temen-temen karena udah B5 jadi harusnya dia udah bisa ngasih speed untuk temennya tapi gak keepsake padahal kemarin keluar keepsake nya ya sayang banget gak diambil gue udah pernah bilang kan ini tuh worth it banget buat diambil mungkin diamondnya lagi gak ada sih bahkan gak dapet bonus speed gila ini kayaknya gak main speed wah gue gak tau udah gak main speed kali ya tuh atributnya speednya cuman di 560 tapi dan lainnya lo liat sendiri dari karakter sonic orang ini oh iya lo baru gue baru ngeh lo cuy lo liat ya nih gue tutup sini deh 6 karakter terkuatnya monster monster men 6 karakter terkuatnya gue baru ngeh nih monster temen-temen ini mah the real build monster khusus anjos anjir beneran guys gue baru ngeco next kita pindah ke mutant choze wah gila aja gue baru ngeco yang gue bahas dari tadi monster semua oh iya full monster keren nih aku nih jarang cuy jarang gue ngeliat orang satu gue build satu fraksi gini ya oke lah oke lah tuh atributnya lo bisa liat sendiri dari karakter mutant choze orang ini temen-temen ya kocak ngapain kembali next kita pindah ke glory bus ssr plus satu-satunya di akun ini gak keepsake cuy wow sayang banget ya gak keepsake keepsakenya apakah buat geforce gue gak tau ya wah ini udah mulai wah speed 2 biji oke oh red wah ini sih dari lah ini dia gak main efek hit loh inget dia gak main efek hit dia main critical jadi emang bener-bener ultimatenya nyari damage di ultimate temen-temen wow ini ngeri juga sih berapa sih attacknya 588 rate critical 72% tinggi loh untuk ukuran segitu efek hitnya 0 dan lainnya lo liat sendiri dari glory bus orang ini next kita pindah karakter terkuat di server ini awakening 2 gelo gelo awakening 2 co apakah full set kita harus liat sih full set cuy lo liat itu item exclusive mencapai bintang 3 udah orange anjing full set cuy f2p nge full setin geforce bisa sampe geforce terkuat di server apakah world seekor seekor dia ini apa ya se item sebuah 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 geforce apakah world it dibuilt full set dengan ala f2p gue gak tau ya gue gak melihat brokennya geforce gue bukan gak melihat gue gak ngerasain bahkan gue yang gak ngambil geforce aja gue gak ngerasain brokennya geforce tuh dimana temen-temen jadi kayak gue gak tau deh kalau ngeliat orang ngebuild maksudnya apalagi ini f2p kalau sultan mah wajar ya kalau sultan wajar oke lah f2p men f2p niat ngebuild banget itu apakah world gue gak tau sih kalau lu ngeworld kalau lu bener-bener ngebuild misal suryu ya kayaknya suryu tuh bisa buat lu mainin carry us tuh bisa cuman geforce gue gak tau temen-temen makanya nih gue penasaran sama akun ini guys ya attack 2 biji attack attack red damage oh cakap banget lagi attack attack red critical efek resist oke ini atributnya temen-temen attacknya di 1,2 efek hit 0% red critical 4,8 dan lainnya lu liat sendiri dari geforce orang ini awakening 2 nya itu oh untuk 3 ronde semua musuh akan terkena specialist brun menghapus efek 1 stone pada 1 karakter specialist stone oke efek bisa hilang oke 3 ronde ya ini berlangsung 3 ronde kalau awakening 1 itu cuma 2 ronde 2 ronde apa 1 ronde ya gue lupa deh pokoknya ini jadi 3 ronde awakening 2 temen-temen oke gue penasaran sama vpp nya langsung kita testing aja langsung di arena temen-temen anjir F2P gue gak expect tadi kalau dia milik keepsake loh serius eh keepsake full set maksud gue gue pikir terkuat terkuat aja gitu ternyata dibikin full set temen-temen dan dia nomor 3 ini agak kocak sih formasinya lu bisa oh wow malah korbakusan ya gak dibawa dokter genus atau si deep seeking gak dibawa bawa phoenix man berarti tadi ada satu oh oh iya bener-bener bawa phoenix man phoenix itu phoenix p1 apa v2 sih phoenix man agak unik nih bawa phoenix man korbakusan oke oke dpsnya siapa glory bus doang sama dotnya dari geforce semoga aja ada laporan ya nice 7 jam yang lalu itu kita diserang sama orang thailand temen-temen nomor berapa tuh dia bang thailand pokoknya kita diserang lah kita tonton aja kali ya testing langsung kita gas kan kita gercep temen-temen kita tim kanan karena kita diserang kita menang speedpack wow tim kiri lebih broken harusnya bro ur sonic ur suryu tapi kita yang menang bre apakah sebroken itu g4 kornya korbom lagi lebih up to death dibanding kita rata barisan depan mati 2 aduh tatsu oh anjir dia punya tatsu gue juga enggak loh eh g4 eh lihat g4 kita tim kanan dah kuat banget kuat banget yang lain tuh sekarat gimana kita kuat banget anjir ini cf1 oke glory stone eh sumpah kuat banget lu liat yang lain tuh udah pada masuk waduh broke breakthrough dong udah pada masuk unyielding gitu loh g4 belum guys ini beton juga g4 ya blekem berapa damage nya ini cruel tapi temen-temen tapi lu harus liat dong udah unyielding 5 orang tim kiri guys wah dibantai kah anjir untuk di early sih 27 juta sakit sih server muda be gila awakening 2 lagi suryu nya nih lawan awakening 2 suryu men full set geforce bisa menang bre gimana cara menangnya tumbang 1 lihat gak tumbang 1 guys tumbang 1 ulti lagi ayo ini paling lama sih ini emang ini masih terkampret lama banget level buka oh rata mati 2 di ulti sakit gak jebret 33 jutaan ini rata bro wow 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 gigi anjus anjir gigi banget cuy egeus 1 match lagi kali ya lawan orang bang rog 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 lawan bang rog temen-temen cp nya lebih tinggi dia dong dia 23 temen-temen 15 jam yang lalu 1 match lagi 1 match lagi penasaran kita masih tim kanan temen-temen suryu sonic zombie man what zombie man suryu wah kita first run wah enak banget lagi kita co wuh rata lihat langsung rata langsung ada yang mati 2 tuh 1 kali jalan glory udah langsung 2 orang mati 2 lagi masuk unyelding lihat gak tuh wah gila kita kalau dikasih speed kayaknya emang emang terlalu alik nih ya kita land apa ya eh sumpah match yang tadi sih epic banget sih bro real cuy g4 carry us guys bayangin lawan suryu A2 guys ya kalau secara di compare emang gak adil ya g4 pull set suryu belum pull set tapi kita harus lihat di sisinya guys suryu ini hero broken loh suryu hero broken A2 masih bisa nahan dan masih bisa set all set tadi 1 versus berapa itu g4 cuy anjig gg banget sumpah match tadi gg banget sih ini kalau match ini yang gg tentu si glory ya glory nya gg karena dia first run tadi enak banget langsung ngeratain gitu guys udah endgame cuy gg gg banget nih lihat detilnya ya oke ini total damage oh ini total damage dari tim kiri ya ah kita gak bisa lihat karena kita yang diserang posisinya temen-temen ah yaudah ya yaudah yaudah gg gg banget cuy eh gak expect gue sama match yang tadi yang pertamanya ini gokil banget cuy anjig gokil banget guys ketik deh di kolom komentar menurut kalian bagaimana lu suka lu boleh like gak suka boleh juga untuk didusak ini deril geforce terkuat anjing bener top 1 di build keepsake dan juga awakening 2 wow ketik di kolom komentar dan satu lagi F2P harus di harus di harus di harus diingat temen-temen bye-bye hahaha Sampai jumpa.